Kan ngeri kita ini kawan yang bernegara ini. Aduh, brengk semua ini. Oknum-oknum ini brengk semua. Saya nggak tahu entah tataran oknum, entah tataran lembaga ini nggak ngerti saya. Kalau benar-benar jaksa itu orang-orang kredibel, tidak boleh tunduk terhadap sekelompok jubah putih. Ingat ya, saya bicara dalam tataran oknum. Dari kemarin pun saya tataran oknum. Cuma di pelintir-pelintir si siapa tadi? BAMTRI atau si bahas ini. Lupa saya. Saya menghina polih mana ada oknum. Saya bilang oknum, brengk. Emang brengk itu semua oknum itu. Saya nggak tahu entah tataran oknum, entah tataran lembaga ini nggak ngerti saya. Kalau benar-benar jaksa itu orang-orang kredibel, tidak boleh tunduk terhadap sekelompok jubah putih. Saya menghina polih mana ada oknum. Saya bilang, saya nggak tahu entah tataran oknum, entah tataran lembaga ini nggak ngerti saya. Lawak, paham kalian kawan. M.U. Bapak lupa ketawa kemarin nih. Eh, katanya tsunami tropis. Tsunami apa tuh? Senang kali si BAMTRI ini ya. BAMTRI ini kan tipe-tipe ya. Biasalah dari gaya bahasanya aja. Dan bahasanya daerah yang dipakainya. Saya sudah kenal tipe-tipe orang seperti ini. Tempat kain banyak kawan. Nah ini si BAMTRI sudah ada. Nanti kita lanjutkan lagi ya BAMTRI sama si Muslim. Saya nggak kenal si Muslim siapa. Tapi BAMTRI saya tahu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debater. Siutnya li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam. Tidak Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya. Duanya saja tidak ada. Apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya mendehem terus. Karena siutnya li. Jadi si sang tangkoy ini sudah ciutnya li ya. Karena sudah dua episode kita bahas tentang penghinaan dia dan fitnah dia terhadap institusi negara atau lembaga negara ya sahabat. Dan dia tidak bisa mengelak lagi. Karena ocahnya itu sudah sampai di Polrestabes Medan sahabat semuanya. Dan disini beberapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu dia menanggapi video kita ya. Dan sebetulnya bukan menanggapi juga sebetulnya. Dia hanya mencari pembenaran disini sahabat. Nah ini ada video kita yang dia tanggapi. Kita dengar dulu. Kalau lu gak bisa membuktikannya akan aku jemput besok kau ke Duri. Jangan coba-coba menantang pihak kepolisian dengan ucapan-ucapan hoaxmu itu. Paima Hami Marsogot Kedan. Senangkali si Bapak Menteri ini ya. Bapak Menteri ini kan tipe-tipe ya. Biasalah dari gaya bahasanya aja. Dan bahasanya DR yang dipakainya. Saya sudah kenal tipe-tipe orang seperti ini. Tempat kain banyak kawan. Ya. Nah. Kawan-kawan. Ya katanya orang-orang seperti saya ini banyak. Ya banyak lah. Karena pelet tupai saya itu udah laris gitu. Dan sekarang sedang merasuki saraf-saraf sang debat coter ini. Saya masukkan kemarin melalui lubang duburnya sahabat. Dan sekarang udah sampai di lehernya itu. Makanya bicaranya udah mulai gerogi kan sahabat. Dan dia tidak bisa mengomentari lebih banyak terhadap channel kita ini. Karena memang channel Bapak Menteri ini penuh dengan fakta. Ada bukti gitu ya. Saya katakan dia menghujat. Memfitnah. Ada faktanya. Ada buktinya. Jadi tidak kuar-kuar. Tidak asumsi seperti dia. Coba dengarkan dia sahabat. Hanya penuh dengan asumsi. Ini terlihat ketika Gus Handi datang ya. Di sini jelas dia itu hanya berasumsi sahabat. Nah coba kita dengarkan di menit ke-24.25 ini. Terima kasih. Nah ini enaknya kawan. Halo Gus selamat siang. Pagi. Selamat siang Mbak Rudy. Siap siap siap. Kemarin saya tertarik bahasan kalian itu di tempatnya si BAMTRI atau si Basin. BAMTRI ya? Iya iya gimana? Sekarang mari kita beda. Saya berpaksa pada SIPP. Nah ini. Pertama. Setuju enggak Pak Gus Handi? Dari data yang ada bahwa keterangan saksi ini saksi palsu. Karena saksi palsu. Enggak kemarin itu kita enggak bahas soal itu. Bang Rudy kan mengatakan Julius itu pernah jadi terdakwa. Sekarang simpan kita tunjukkan register perkara pidana yang atas nama Julius Tiyadi. Ada enggak? Oke. Kubacakan SIPP. Ini SIPP tuntutan ya. Nah disini dia enggak kena itu sahabat. Karena Gus Handi datang dengan menggunakan jurus pelek tupai sahabat. Langsung ditanyakan ke inti gitu ya. Ketika mau digiring oleh si Sang Tangkoy ini jangan mau. Ini cara menghadapi Oten ya sahabat. Orang-orang sulur emang nekat ini. Jangan mau digiring. Fokus saja kepada apa yang sudah mereka keluarkan melalui dubur mereka. Melalui dubur pula. Melalui mulut mereka ya. Bahwa yang keluar dari mulut Sang Tangkoy ini kemarin ada satu. Dia memfitnah bahwa Ko Julius itu pernah jadi tersangka. Atau terdakwa. Malah terdakwa ya. Sudah setingkat lebih tinggi daripada tersangka. Kemudian juga memfitnah instansi atau lembaga negara. Yaitu Polresta Abes dan juga Hakim-Hakim. Semua orang Hakim katanya kemarinnya. Meskipun nanti dia berkila. Kita buktikan. Ingat ya saya bicara dalam tataran Oknum. Dari kemarin pun saya tataran Oknum. Cuma di pelintir-pelintir si siapa tadi? Bantri atau si Basin ya? Lupa saya. Saya menghina Polih mana ada Oknum saya bilang. Saya bilang Oh Oknum berbrek. Emang brek itu semua Oknum itu. Saya gak tahu entah tataran Oknum, entah tataran lembaga ini gak ngerti saya. Kalau benar-benar jaksa itu orang-orang kredibel. Tidak boleh tunduk terhadap sekelompok jubah putih. Saya menghina Polih mana ada Oknum saya bilang. Saya gak tahu entah tataran Oknum, entah tataran lembaga ini gak ngerti saya. Lawak. Paham kalian kawan? Emu. Bapak lupa ketawa kemarin nih. Eh, katanya tsunami tropi. Tsunami apa tuh? Nah, dia tidak bisa menjawab. Mana buktinya? Katanya kita akan bahas SIPP katanya. Ini SIPP siapa? Ini SIPP Rudy Simamora dong. Tapi Oten-Oten pun tetap percaya. Oh, sang dubater. Sang dubater. Hebat. Padahal mereka sedang didongok-dongokkan oleh si sang dongok ini. Ini SIPP si Rudy Simamora. Yang ditanya surat registrasi bahwa Kojulus itu pernah jadi tersangka. Eh, dijawabnya pakai SIPP Rudy Simamora. Akan gak nyambung. Dan memang tidak akan pernah nyambung gitu. Karena saraf-sarafnya itu putus antara satu dengan yang lain, Jabat. Gak pernah nyambung. Maka kalau ngomong dengan orang ini, ketawa aja lah. Dan harus fokus ya. Dengan pembahasan utama gitu. Kita dengarkan lagi. Kejaksaan Republik Indonesia. Kita surat dakwaan ini ya. Memang di sini identitas terdakwa namanya Rudy Simamora. Nah, tuh dia sendiri paham gitu ya. Memang di sini identitasnya itu dalam SIPP itu Rudy Simamora. Ya, memang Rudy Simamora. Karena ini adalah SIPP Rudy Simamora. Yang ditanyakan registrasi. Nomor registrasi Kojulus mana? Ini kan nomor registrasinya si Rudy Simamora. Tetapi keterangan yang dibuat di dakwaan. Dakwaan ini artinya apa? Oh, yang didakwakan kan. Bahwa pada hari Sabtu. Ini lihat ini ya. Tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 10. Saksi Habibi Cendrawasi Salosa STRK. Saksi DP Rumah Pedan. Saksi Togu F. Malau. Anggota Polres Tabes Medan. Para saksi sedang melakukan patroli Saber. Dan menemukan unggahan di akun TikTok Hidayah Mualap Channel. Oke, sampai situ ya. Di mana seorang laki-laki yakni terdakwa. Mengunggah sebuah rekaman. Ingat. Ini yang diunggah di mana? Di TikTok Hidayah Mualap Channel. Tidak usah ditaksir lagi. Cukup Bang Rudy. Ya. Kalau kita orang hukum itu. Yang kita jadikan patokan jangan orian-oreian itu. Sekarang simpel aja. Tunjukkan register perkara pidana atas nama Julius. Kalau Rudy Kamulah kan jelaskan buat. Tidak bisa dong. Orian dakwaan itu juga bisa kita jadikan patokan kita untuk mengatakan sesuatu. Kusendi. Gimana sih? Sekarang gini loh. Itu secara administratif begitu ya. Tidak pernah ada register perkara pidana atas nama Julius. Kalau ada silahkan tunjukkan. Aku gak mau debat yang debat. Saya berbicara sebentar. Sebentar dulu Kusendi. Saya bicara kemarin sudah saya katakan berdasarkan SIPP. Ini SIPP-nya. Dan kemudian. Lihat jadwal sidang ini. Berdasarkan SIPP. Siapa yang gak bisa dipanggil sini. Saya sudah tanya Jurudi Sumamora. Siap. Iya simpel aja. Ya silahkan. Buat satu itu terdakwanya atas nama siapa. Itu aja loh. Gak usah berbelit-belit. Sekarang anda. Sebentar dulu. Apakah anda percaya SIPP ini memiliki kebenaran? Percaya? Nah kalau sudah percaya apa lagi? Data umum sudah dikatakan disini. Bahwa akun TikTok Hidayah Mualap Channel. Dimana seorang laki-laki yang ini terdakwa. Paham gak? Oke sobat. Kita stop disini ya. Bahwa ini orang. Si Tang Koi ini. Sudah tersudut ya. Ya seperti tikus ke pojok lah ya. Mau lari kemana gak bisa. Karena pertama. Dia tidak bisa membuktikan registrasi. Nomor registrasi. Kojulius pernah jadi tersangka. Atau terdakwa. Dan ini SIPP yang dia tampilkan itu bukan SIPP Kojulius. Tapi itu adalah SIPP si terdakwa. Siapa terdakwa disini? Adalah Rudi Simomora. Makanya dalam narasi ini dia mencoba measumsikan narasi ini. Seolah-olah narasi ini salah. Apakah demikian? Tidak sahabat. Coba kita pahami bersama ya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Sekira pukul 10 WIB. Saksi Habibi Cendrawasi Salosa STRK. Saksi DP Rumah Pea. Dan saksi Teguh F. Malau. Anggota Polrestabes Medan. Jadi tiga orang saksi ini adalah merupakan anggota Polrestabes Medan. Para saksi sedang melakukan patroli. Jadi tiga orang saksi tadi yang anggota Polrestabes Medan tadi melakukan patroli. Patroli apa? Patroli cyber disini disampaikan. Melakukan patroli cyber. Dan menemukan unggahan di akun TikTok Hidayah Molaf Channel. Itu adalah akunnya Akhi Julius. Dimana di seorang laki-laki yakni terdakwa. Siapa itu terdakwa? Si Rudy Simamora. Itu narasinya. Dimana dalam unggahan TikTok HMC itu ditemukan seorang laki-laki yakni terdakwa. Yaitu siapa? Rudy Simamora. Ini yang kemudian dibelokkan oleh sang tangkoy ini sahabat. Terdakwa ini dikatakannya adalah siapa? Yang punya akun katanya. Jadi seolah-olah yang salah itu yang punya akun TikTok HMC. Padahal disana dikatakan. Tiga orang ini sedang patroli cyber. Dan dia menemukan ada akun TikTok Hidayah Molaf Channel. Mengunggah disana ada seorang terdakwa. Siapa terdakwa? Yaitu orang yang sudah dilakukan penangkapan terhadapnya Rudy Simamora itu. Lalu diperiksa. Dan dia akui bahwa itu adalah dia. Kemudian naik statusnya jadi tersangka. Lalu diproses naik jadi terdakwa. Itu sebetulnya isi SIPP ini. Bahwa dimana disana ditemukan laki-laki yang ini terdakwa. Yaitu Rudy Simamora yang sudah mengakui kesalahannya. Betul itu adalah ucapan dia. Mana ucapan dia itu? Nah ini dia. Ada disini dibuat. Tidak dibacakan oleh si sang tangkoy ini. Nah ini. Channel Youtube Anak Bata. Mengatakan. Carilah literatur-literatur sejarah dunia. Ada enggak yang menyembah Allah SWT. Ini yang hujatan-hujatan dia. Sebelum abad ke-7 katanya. Dan seterusnya-seterusnya. Ini yang dicetak tebal ini. Yang huruf kapital semua ini. Ini ada ucapan si terdakwa. Siapa? Rudy Simamora. Ini yang kemudian dibelokkan oleh asumsi-asumsi si sang tangkoy ini. Kan itu Pak asumsi saya. Astaga M.U. M.U. A.R. Kan bisa asumsi. Astaga M.U.A.R. Kan ongok raya namanya itu. Tapi seongok-ongok rayanya dia. Lebih ongok raya lagi orang yang percaya dengan ucapan dia sahabat. Ya. Nah disini saya mau masuk disini ya. Disini saya mau masuk. Iya mau ketawa-ketawa aja. Mau memperlihatkan bahwa ini orang betul-betul ongok gitu sahabat. Nah ini saya. Your backstack ya. Saya masih disini. Nggak dinaik-naikkan sama sang tangkoy ini sahabat. Kenapa? Karena ciut nyali. Itu saja. Nah disini ya. Kita tunjukkan dia ciut nyalinya ketika saya datang itu sahabat ya. Disini dia. Menit ini. Nah ini si BAMTRI sudah ada. Nanti kita lanjutkan lagi ya BAMTRI sama si Muslim. Saya nggak kenal si Muslim siapa. Tapi BAMTRI saya tahu. Oke sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debater. Ciut nyali kan. Sebetulnya saya mau masuk itu juga tidak mau serius-serius sekali ya. Kan untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Nggak perlu pakai serius-seriusan sahabat. Kita cukup tertawakan saja dia. Saya sebetulnya mau tanya saja. Kan di awal video yang kemarin itu. Dia katakan dia itu betul-betul bodoh dan go vlog gitu ya. Dan sekarang dia baru sadar. Ini yang mau saya tanyakan. Kenapa kemarin itu bodoh dan lalu sekejap mata dia langsung cerdas gitu. Ada orang yang kemarin dongok, goblok, tiba-tiba langsung cerdas gitu. Sepertinya kuliah S1-nya cuma satu hari gitu sahabat. Nggak nyampe pula mungkin. Satu jam dapat informasi langsung cerdas gitu ya. Tidak kritis mencari informasi yang lain gitu sahabat. Oke lah sahabat semuanya. Demikian saja video Ciut nyali-nya Sang Tangkoy ini. Sampai jumpa di video Ciut nyali Sang Tangkoy berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.